Ya nggak apa-apa, lagian kan rumahnya Tanski kecil, jadi nggak perlu vacuum cleaner. Gitu. Gue mau nanya. Boleh lo bertanya? Tapi boleh juga dong kalau gue nggak menjawab pertanyaan lo. Kenapa? Karena semua itu nggak akan level sama kuit. Ya? Aceh, boleh ikut nge-ban lagi nggak? Nge-ban? Nge-ban kata lo? Hah? Hei, anak-anak dekampung ban, lo mau kan ya? Dekampung ban itu kagak ada masa depannya. Oi, gue di sini. Dengerin dong kalau gue ngomong. Eh, daripada semuanya nge-ban, mendingan lo lupade ngerawat tanaman gue. No, dirawat supaya lebih cantik lagi. Nanti gue bayar kok. Oke. Kay. Hehehe. Ngesel gue nanya sama lo. Lo ngomong apa ya? Lo ngomong apa barusan? Hah? Jangan kenceng doang kalau ngomong. Ayo ngomong. Enggak. Itu tadi temen gue nanya. Ayo ngomong. Katanya dia ngesel nanya sama lo. Eh apaan? Gue nggak nanya apa-apaan? Kagak bang, kagak? Jangan keli. Sini lo masong. Hah? Gue lajainnya lucu. Horus! 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 Kagak level deh. Gue ngeladenin mereka. Ya bisa aja lah. Zaman sekarang apaan sih yang enggak? Ih juga sih. Udah lah minum aja lah. Busung banget. Daniel. Iya pak. Gimana hari ini? Rame pak. Rame aja apa rame banget? Rame aja pak. Barang gue bisa aja deh. Semangat terus ya? Pasti dong pak. Satu lagi. Jangan lupa. Selalu. Siap. Kalau gitu, berarti pernikahannya nggak sah tuh. Nggak sah gimana? Orang-orang aja bilang sah. Eh, yang namanya kalau kawin paksa. Itu nggak sah. Sama aja tuh kayak jaman Siti Lubaya. Ngerti kagak lu? Ngaco lu. Lu yang ngaco panjul. Lu kagak ngerti. Kagak paham. Males banget gue ngomong sama lu. Eh. Wah. Duh. Gawat nih. Kalau sampai anak-anak debeng ga mungkin tuh datang ke rumah. Bebek cantik pasti diajak kabur lagi. Buah jatuh pasti tidak jauh dari pohon. Apa hubungannya sih? Mas. Kok balik lagi? Eh. Boleh toh. Kalau pertanyaan lu nggak gue jawab. Nggak marah kan? Jangan ngarang-ngarang cerita deh. Jangan sok tau. Yang ngarang cerita siap ya? Emang gue tau makanya gue ngomong. Aduh. Eh. Sorry, sorry, sorry. Seru banget tadi ngobrolnya. Eh. Lu kenal? Kagak. Oh iya. Kenalin saya Rangga. Saya pemilik cafe ini. Eh iya gimana minumannya? Oke nggak? Kalau gue sih oke ya. Tau kalau lu? Latonya mantep banget. Thank you, thank you. Kebetulan saya baru take over cafe ini. Parah nggak? Silahkan duduk. Oh. Oke, oke. Oh iya kenalin. Ricky. Mas Ricky. Dan mas? Kenny. Mas Kenny. Oke. Tadi saya sempat denger lagi bahas soal kawin paksa. Dia nguping. Ya karena kebetulan temen saya juga dipaksa kawin. Nah. Obrolan kita makin pate ini. Nyambung ini ya. Setuju. Setuju. Gue demen ya? Memangnya kalau seperti itu nggak boleh ya? Nggak asah. Nggak tau nih si Ricky. Kalau nggak asah kan penghulunya nggak mau nikahin. Bener nggak? Lah emang kagak asah sih. Itu penghulu kagak tau. Kalau dia tau kagak mungkin dia nikahin tuh cewek. Ngerti nggak lu? Berarti pernikahan Acil nggak asah dong? Acil bukan istri Warno. Lu tau dari mana Panjul? Nah. Lu ngerti Ismet. Ismet tuh orang paling rajin baca buku sedunia. Emangnya lu batasnya komik. Orang baca buku belum tentu paham bro. Kalau dia kagak paham dia kagak baca buku kayak orang racun. Eh sorry sorry. Ini bisa balik ke topik lagi nggak? Jadi kawin paksa itu sebenernya... Kagak asah! Udah kagak asah aja udah. Tuh. Ini kenapa sih susah banget bersihinnya? Ini baru istri impian. Dasyat. Ayo Beber. Apaan? Kau apa? Kok... Nyaponya nggak pake... Vacuum cleaner? Ya nggak apa-apa. Kenapa emangnya? Gak bisa ya? Oh iya. Di rumah Tanski kan nggak ada Vacuum cleaner ya? Emangnya kenapa kalau gue nggak punya Vacuum cleaner? Ya... Ya nggak apa-apa. Lagian kan rumahnya Tanski kecil jadi nggak perlu Vacuum cleaner. Gitu. Kok menghina? Apa nggak menghina Beb? Tapi kan emang bener. Rumahnya Tanski itu kalau dipasang Vacuum cleaner, Pasti listriknya ngejepret. Ya tau? Bener ya. Yang orang makin diladenin makin nyebelin. Ya udah. Kalau gitu nggak usah diladenin deh. Abang ambilin Vacuum dulu ya. Ada nggak sih cara yang bikin si Acil pisah sama si titik-titik? Tapi Pak Komar nggak is dead? Ya ini dari tadi gue juga mikir itu tapi belum ketemu-ketemu, Bari. Bar! Mikir! Nah. Lah ini gue lagi mikir. Yaudah lo nggak usah mikir kalau gitu. Kenapa emang? Lo kalau mikir berisik. Inilah Beb cantik yang namanya Vacuum cleaner. Hehehe. Tuh liat. Kabelnya panjang. Bisa diodot. Ya kan? Nah. Yang ini. Bisa kita dorong kemana-mana juga. Atau kalau perlu. Kita bisa dudukin. Hehehe. 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 Iya gue juga udah bisa liat. Oh iya. Cara mengoperasikannya gampang. Tinggal ambil kabelnya. Hehehe. Hehehe. Siapkan alat ya. Hehehe. Siapkan alat ya. Terus didorong-dorong. Tapi jangan lupa. Nyalakan powernya dulu. Duh. Kok nggak nyala? Eh. Kenapa ya? Hehehe. Maklum Beb cantik. Abang juga baru kali ini. Pakai Vacuum cleaner. Biasanya setelah dicolok. Dinyalain powernya langsung nyala. Ini pasti ada yang salah. Oh. Pantesan. Kayaknya ada yang nyumbat deh. Mampet. Pantesan. Diversin gimana pun juga ya. Diversin gimana. Gitu. Tidak. 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 Beb-beb. Tidak tertawa. Lucu. Hehehe. Hehehe. Yaudah. Kalo gitu. Lalu, nyalain lagi deh, biar beb-beb cantik ketawa lagi. Yuk. Enggak, enggak usah. Eh, enggak apa-apa. Yang penting abang bisa ngeliat beb-beb cantik ketawa. Ayo. Enggak mau. Yaudah deh kalau gitu. Terima kasih telah menonton.